Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mantapkan kerjasama strategis di berbagai sektor. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab PEA Seh Muhammad bin Zayed Al Nahyan MBZ menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang ekonomi dan kerjasama strategis. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Kasuar Al-Watan Abu Dhabi Sabtu 23 November 2024 dengan berbagai kesepakatan penting yang dihasilkan. Presiden MBZ menyambut hangat kunjungan delegasi Indonesia dan mengapresiasi hubungan bilateral yang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan hubungan kita bukan baru dimulai hari ini. Kita sudah saling mengenal sekian tahun dan saya bangga dengan hubungan ini. Insya Allah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang. Capaian signifikan dari kerjasama kedua negara juga menjadi sorotan termasuk pertumbuhan perdagangan non-biga sebesar 12% pada tahun lalu Dengan nilai mencapai 4,6 miliar dolar AS Presiden MBZ optimistis target perdagangan 10 miliar dolar AS dapat dicapai melalui penerapan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Serta pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Selain perdagangan, kedua negara memperkuat kolaborasi di sektor energi terbarukan, kecerdasan buatan, pendidikan, aksi iklim, dan keamanan pangan Ini semua memastikan bahwa kita hari ini berangkat dari fondasi yang kokoh Insya Allah kita akan lebih memperkuat fondasi ini, memperluas cakupan bidang kerjasama, dan mempergunakan setiap peluang yang tersedia Ujar MBZ Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat PEA Ia menegaskan prioritas pemerintahannya antara lain menjamin ketahanan pangan dan energi Serta mendorong hilirisasi bahan baku untuk memberikan nilai tambah ekonomi Kami ingin mengundang UEA untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami, ungkap Presiden Prabowo Di bidang investasi, Prabowo memuji dukungan PEA terhadap Sovereign Wealth Fund Indonesia INA dan berharap peran INA dapat semakin signifikan dalam pembangunan nasional Selain itu, ia juga berterima kasih atas inisiatif PEA dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza Kami berterima kasih atas kerjasama ini Atas inisiatif yang mulia mengajak kami, kami sangat berterima kasih ujarnya Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mempercepat implementasi berbagai program kerjasama di tingkat teknis dan pelaksana Kedua pemimpin menegaskan pentingnya hubungan Indonesia dan PEA sebagai fondasi untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kancah internasional Ini tandanya bahwa hubungan antara kita sangat baik dan saya terus ingin kerjasama dan konsultasi dengan yang mulia Tutup Presiden Prabowo Terima kasih Terima kasih.